Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya Ketemu lagi di channel Naranisa Cake Untuk kali ini ada satu tutorial Kita akan membuatkan karakter lagi dengan tema Little Pony, pakai kertas print Seperti ini, nanti polesannya Full Buttercream, mulai dari polesan Samping, sama siraman atas Pakai teknik Buttercream Steam Yang lihat videonya, jangan di skip-skip Jangan loncat-loncat, biar nanti antara Satu bagian dengan bagian yang lain, kalian tidak ketinggalan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru Dari Naranisa Cake Kita mulai dari pengolesan base cake dulu Kita pakai brownies ukuran 16 cm Isinya 3 layer seperti ini Sengaja saya bikin agak tinggi Soalnya nanti ada penulisan nama di bagian depan Jadi membutuhkan tinggi Yang agak lumayan ya Dan untuk memudahkan melakukan pengolesan Buttercreamnya dipanaskan sebentar Asal lembek saja Agar waktu kita menjalankan spatulanya Ini agak licin nih Tidak tersendat-sendat ya Dan fungsi memanaskan buttercream Ini untuk mengurangi banyaknya remahan base cake yang berjatuhan Jadi kalau buttercreamnya dibikin lembek Nanti remahannya tidak akan banyak nih Apalagi kalau pakai base cake yang benar-benar lembut Ini khawatirnya seperti itu ya Oke Kalau sudah selesai kita masuk di tahap kedua Pengolesannya kedua Pakai buttercream yang sudah dikasih pewarna Saya pakai merk Raja Wali Yang merah cabai sama merah rose dicampur Ini untuk mendapatkan warna pink yang soft Yang bagus Oke Nah kayak gini Tapi dominan warnanya yang merah rose ya Yang merah mawar Kalau untuk pewarna merah cabainya Ini sekedar untuk kasih Kayak semacam penguat aja Penguat warna Biar warnanya lebih bagus Oke Seperti itu Dimasukkan di dalam plastik kilauan Lalu disemprot-semerotkan secara vertikal Seperti ini Ini efektif sekali Dalam pembagian buttercream Tidak ada yang banyak Tidak ada yang sedikit Jadi untuk kalian yang ingin Belajar memoleh samping Pakai teknik seperti ini saja ya Nah untuk langkah selanjutnya Jangan lupa Panaskan Sepatula di atas Api kompor Seperti ini Untuk mendapatkan efek hangat nih Dipisah olesnya Lalu diperhatikan Waktu membakar Jangan terlalu lama ya Biar tidak terlalu panas nih Nanti kalau terlalu panas Akan menimbulkan semacam Kayak efek-efek air Nanti hasil polosnya Jadi kurang cantik Jadi cukup hangat saja ya Gunakan tisu untuk mengontrol Bisa dirasakan Lewat jari-jari Ini terlalu panas Atau udah hangat Nah seperti itu Fungsi tisu Juga untuk membersihkan Sepatulanya Biar bebas dari kotoran Oke Posisi mengoles Tegak lurus Mepet dengan buttercream Seperti ini Satu arah dulu Ini kan udah kotor ya Satu sisi Tapi sisi sebaliknya Masih bersih Digunakan untuk mengoles lagi Jadi kedua sisi pisau ini Digunakan secara bergantian Seperti itu nih Kalau udah kotor Dilap lagi sama tisu Siap-siap dibakar lagi Jadi waktu kita membakarnya Kondisi pisaunya Benar-benar bersih ya Bebas dari buttercream Nah kayak gini Sebentar saja Cukup hangat Jangan terlalu panas Kalau udah selesai Dilap sama tisu lagi Dirasakan lewat jari-jari Ini kepanasan Atau udah cukup hangat Kayak gitu nih Kalau udah bersih Kalau udah cukup hangat Bisa dilanjutkan Melakukan pengolesan Meneruskan yang tadi nih Dan proses ini Dilakukan secara berulang Bolak-balik Sama kita mendapatkan Hasil pengolesan Yang benar-benar halus Dan mulus Sesuai yang kita inginkan Gitu terus ya Prosesnya Harus telaten nih Kalau ingin sesuatu yang Mulus Sesuatu yang cantik Memang prosesnya Mesti diulang terus Bolak-balik Dan hasilnya Seperti ini nih Coba dirapikan ya Untuk bagian atasnya juga Nanti kita akan pakai Siraman buttercream Pakai teknik Buttercream steam Tapi nanti hasilnya Dibikin menggantung Seperti fondant Tidak terjun bebas ya Kalau kita biasa Melihat tat Yang lelayan buttercreamnya Panjang-panjang Itu udah biasa Itu triknya Gampang sih ya Tapi kalau dibikin Menggantung Itu memang tricky banget Dan perlu Ketelatenan juga Ketelitian Bagaimana memanaskan Buttercream yang pas Seperti itu nanti Dilihat saja prosesnya ya Dan untuk langkah-langkahnya Seperti ini Bagian tepi pinggir Bagian atas Ini dibikin agak lengkung Biar nanti mengalirnya Buttercream secara perlahan Tidak panjang-panjang Jadi dibikin lengkung Seperti ini Dengan menggunakan Ujung spatula ya Kalau udah selesai Sekarang kita masuk Di proses buttercream steam Teknik memanaskan Buttercream dengan Menggunakan panci double Yang bawah diisi Dengan air panas Lalu yang atas Diisi dengan panci Yang ada buttercreamnya Diaduk dengan cepat Biar tidak gampang Berubah jadi Minyak semua Seperti ini ya Kalau udah cukup cair Diturunkan saja Dari kompor Kita tentukan Tingkat kentalannya Di bawah saja Sambil sesekali Diangkat seperti ini ya Biar kita bisa merasakan Ini udah cukup kental Apa enggak Nanti tekstur yang Kita dapatkan Ini adalah Kondisi buttercream Yang kental Tapi usahakan Waktu disiramkan Masih bisa mengalir Kayak gitu ya Tingkat prosentase Kekentalannya Sekitar 80% Seperti itu Nah kurang lebihnya Seperti ini Ini cukup kental Tapi masih bisa mengalir Kalau pas dituangkan Di atas kek Kalau udah didapatkan Kekentalan yang pas Masukkan di dalam Plastik kilauan Lalu disiramkan Di bagian atas Seperti ini nih Kalau udah sampai Di sisi pinggir Pelan-pelan saja ya Kita mulai stop Melakukan penyiraman Nanti untuk lelehan Yang di samping Kita bikin secara manual Oke Kalau udah sampai Di bagian tepi Kayak gini Udah siap aja Dihentikan penyiramannya Kita mulai Membuat lelehannya Dengan cara Menggetar-getarkan Tata kantat Digerakkan sedikit-sedikit Nah kayak gini ya Dan fungsi tadi Kita membuat lengkungan Di bagian sisi atas Ini gunanya kayak gini Agar jalannya buttercream ini Mengalir secara perlahan Tidak panjang-panjang Nah jadinya seperti ini Udah selesai ya Kita sekarang masuk di tahap selanjutnya Membuat ombre dari buttercream Kita memakai split Yang modelnya Ini nih Lancip-lancip Ini namanya split bintang Memang ada beberapa Bentuk split bintang Yang bagian atasnya Ada sedikit perbedaan Tapi fungsinya sama Saya punya yang agak lengkung-lengkung Yang geriginya Tapi ini Lumayan Lancip-lancip Tapi tetap sama kok Nanti hasil splitnya ya Namanya split bintang Dan nanti hasil splitnya Pake model bunga-bunga kecil saja ya Soalnya kan ini modelnya buat cewek Kalau bunga-bunga Nanti tetap cantik kok Apalagi yang warnanya pink-pink ya Nah Untuk menghindari plastik segitiga Yang gampang jebul Ini saya solasi di bagian ujungnya Bisa diperhatikan ya videonya Soalnya kualitas plastik segitiganya kan Kurang bagus nih Jadi biar tidak boros Gara-gara gampang sobek Jadi saya solasi ya Di bagian luarnya Seperti ini Ini efektif kok Untuk mengirit Nah kayak gitu Kita latihan membuat ombre dulu Dengan gerakan memutar Satu kali saja Seperti ini Bikin bunga-bunga ya Ini simpel sekali Dan saya dulu pernah bikin tutorial Secara khusus Cara menggunakan split khusus Untuk pemula Jadi satu split ini Split bintang Ini bisa jadi beberapa macam biasa Nanti kalian bisa cek ya Di video saya sebelumnya Nah hasilnya seperti ini nih Bunga-bunga kecil Nanti ini gunanya untuk menutup Bagian bawah peolesan Yang menempel Dengan tatakan tab Waktu bikin ombrenya Dibikin rapat-rapat Jangan ada jarak Seperti ini Biar bagus Hasil bunga-bunganya Pokoknya nanti Dibikin Serapi mungkin Nah mepet-mepet Seperti ini Udah selesai ya Sekarang kita masuk di Pembuatan topper Toppernya saya print Di studio foto Dengan menggunakan Kertas foto Biar gambarnya Lebih tajam Kayak gini nih Untuk ukuran Tinggi toppernya Untuk kuda poninya Ini tingginya 7 cm Dan tinggi pelanginya 12 cm Menyesuaikan Lebar base cake Yang kalian punya nih Tidak harus ukuran Seperti ini Pokoknya menyesuaikan saja Kalau udah dipotong Sesuai pola Disambung dengan Menggunakan Tusuk gigi Lalu bagian pelanginya Biar agak tinggi Disambung dengan Menggunakan sedotan Lalu Dilem sama Lem tembak Seperti ini Jangan pake solasi Biasanya solasi Kurang begitu Kuat ya Jadi saya biasa Pake lem tembak Yang dibakar Lalu dioles-oles Seperti ini Kemudian ditempelin Tusuk gigi Sama sedotanya Kita sisikan dulu Sekarang kita masuk Di proses pembuatan nama Pake fondant Biar ini agak kering Untuk alasnya Alas silikonnya Ini dikasih Sedikit taburan maizena ya Lalu gilas fondant Agak tipis Kita mulai Mencetak huruf-hurufnya Seperti ini Kalau ini dirasa Masih susah Keluar dari cetakannya Jangan khawatir Diconggal dengan Menggunakan tusuk gigi Dikeluarkan secara perlahan Dari cetakannya Kayak gini Nah gampang kan proses ya Gak terlalu ribet sih Disisikan dulu Huruf-hurufnya Kita sekarang menempelkan Huruf-huruf fondant tadi Di atas fondant juga Warna biru Biar warnanya kontras ya Dan cara Meletakkan juga Pake sedikit Bantuan air minum Biar merekat kuat Tidak gampang Geser-geser hurufnya Untuk mencetaknya Pake cetakan Dengan model seperti ini Kalo kalian tidak punya Bisa dibikin secara manual Pake penggaris Lalu dibikin lekuk-lekuk Atau bikin persegi Panjang biasa saja Gak apa-apa ya Menyesuaikan Stok cetakan yang kalian punya Oke Dan untuk mempercantik Penulisan namanya Di pojok kanannya Bisa dikasih tambahan Bunga fondant Pake cetakan bunga ya Yang ukurannya Agak besar sih Kalo cetakan saya nomor 2 Lalu tengahnya dikasih Putih-putih Nah biar tambah cantik nih bunganya Udah selesai Disisikan dulu Untuk langkah selanjutnya Kita membuat rumput-rumput nih Kemarin ada yang minta Cara tutorial membuat rumput Yang bisa berdiri Gilas fondant warna hijau Agak tebal Seperti ini Lalu menggunakan cetakan fondant Yang Ini sebenarnya Bentuknya bunga Tapi saya biasa pakai Untuk membuat rumput Oke Ini kan bentuknya utuh ya Biar ini bisa diberdirikan Jangan lupa Untuk bagian tengahnya Dipotong Kayak gini Jadi ini bentuknya Kayak setengah bunga Dan nanti cara meletakannya Diberdirikan di samping Kaki-kaki kuda fondantnya Semacam kayak Rumput-rumput yang berdiri Kayak gitu nih Udah selesai Pembuatan perintilannya Sekarang kita pasang semua Mulai dari topper-topper Kertas print Sama Hiasan-hiasan fondantnya Oke Diatur sedemikian rupa Serapi mungkin Jarak-jaraknya Diperhatikan ya Biar tidak Terlalu rapat Biar bagus nih Kalau dilihat dari depan Dan untuk Kualitas kertasnya Juga diperhatikan ya Kan ada Kertas foto yang Gampang Kena rembesan buttercream Kalau kondisinya Seperti itu Untuk kuda fondantnya Jangan lupa Dilaminating Berhubungi saya Pake kertas foto yang Kualitasnya bagus Jadi tanpa Laminating pun Ini gak akan Kena rembesan Jadi kalau ingin Proses amannya Kalian Laminating ya Setelah ini dipotong Sesuai pola Baru dilaminating Dan cara memotongnya juga Sisakan sedikit Untuk plastiknya Biar nanti Tidak gampang terbuka Nah seperti itu Nanti untuk Hiasan-hiasan sampingnya Bisa dikasih Spickle Sesuai dengan Stok yang kalian punya Dan jadinya Seperti ini nih Ini adalah Tat ukuran 16 cm Isinya 3 layer Cukup simpel sih Full buttercreamnya Jadi untuk kalian Yang masih kesulitan Menggunakan fondant Atau mungkin Di daerahnya Tidak ada fondant Atau mungkin Fondant harganya mahal Bisa diantisipasi Dengan pemakaian Buttercream secara Menyeluruh Seperti ini Fondant cuma untuk Hiasan-hiasan saja ya Gimana simpel Mudah dipraktikan ya Kalau mungkin suatu saat Dapat orderan seperti ini Bisa jadi inspirasi Yang suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe dulu Dinyalakan lonceng notifikasinya juga Biar kalian tidak ketinggalan Tutorial terbaru Dari Naranisa Cake Makasih ya Teksten di channel ini Ditunggu lagi Untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.